Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikir itu Al-Akhto'asyai'ah. Kesalahan yang sudah meluas. Sehingga jadi kaprah. Salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu, imsak, itu nama lain dari puasa. Silahkan lihat dari kitab fikir manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis, bahasanya begini. As-sa'umu was-syamu fil-logati al-imsaku As-sa'um itu dan siam itu Sa'um dan siam artinya sama, puasa. Sa'um terulang satu kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang sembilan kali di Quran. Ini secara bahasa, Sa'um dan siam, itu fil-logati secara bahasa, artinya sama, yaitu al-imsak, menahan, puasa. Jadi imsak itu nama lain dari puasa. Punya tiga nama. Bisa disebut siam, bisa sa'um, bisa imsak. Karena itu, kalau sudah imsak, itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, artinya sudah nggak boleh makan. Nggak boleh minum. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya, menempatkan istilah imsak, bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu, waktunya sama dengan adhan subuh. Ini awalnya. Tahan sebentar. Ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal, karena belum adhan. Cuma sekarang, kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh, apa namanya? Itu tanbihun, dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun, boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat, tanbih, peringatan. Pengingat. Pengingat. Ada orang makan, sedang enak-enaknya, tidak tiba adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditumpahkan. Kaget. Luar biasa. Minum nggak jadi. Supaya tidak kejadian lagi, diingatkan sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti, yang adhan dua orang. Adhan pertamanya, itu Bilal. Bilal diminta adhan. Kalau Bilal sudah adhan, maka nanti, perhatikan, Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran, Bilal sudah adhan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, 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 peringatan, peringatan, peringatan. Percepat makannya sebentar lagi, fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, lalu kemudian Abdullah bin Abi ummi maktum adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, imsakun, imsakun, imsak, berhenti, 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 tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini? Saya tidak tahu entah dari mana sampai ke kita, jadi imsak sebelum subuh. Dan yang paling aneh, imsak itu kan sebetulnya jadwal imsakiyah ya? Imsak tadi apa artinya? Puasa. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal puasa. Yang paling aneh, atasnya jadwal imsakiyah, bawahnya jadwal sholat. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, itu kan jadwal sholat, bukan jadwal puasa. Kalau jadwal puasa, sahur jam sekian. Sunnah nabinya ini. Kemudian puasa jam sekian, sunnah nabinya ini, amalannya itu, itu jadwal imsakiyah. Jadi kalau yang ditulis di kalender-kalender umumnya, itu jadwal sholat, bukan jadwal imsak.